Intro Update Yonex Sunrise India Open 2023 Babak 16 besar, hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Yang meliputi hasil pertandingan, dan jadwal selanjutnya Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe channel ini, agar terus berkembang Berikut hasil pertandingan, hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Di sektor ganda campuran, Rehan Naufal dan Lisa Ayu gagal melaju ke babak 8 besar Setelah kalah menghadapi Zheng Siwei dan Huang Ya Kiong Rehan dan Lisa kalah dengan skor 21-16, 21-9 dalam durasi 31 menit Di ganda putra, Muhammad Syohibul Fikri dan Bagas Maulana harus tersingkir di babak 16 besar Setelah kalah dari Fajar Alfian dan Rian Ardianto Bagas dan Fikri kalah dengan skor 17-21, 18-21 dalam durasi 36 menit Di sektor tunggal putra, Jonathan Christie berhasil melaju ke babak 8 besar setelah menang melawan Zhao Junpeng Jonathan Christie menang dengan skor 21-19, 15-21, 21-12 dalam durasi 1 jam 2 menit Ganda putra berikutnya, Marcus Fernaldi dan Kevin Sanjaya Berhasil melaju ke babak 8 besar setelah menang dari Ren Siang Yu dan Tan Kiang Marcus Kevin menang dengan skor 16-21, 21-18, 23-21 dalam durasi 1 jam 15 menit Dejan Ferdinand Shah dan Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir di babak 16 besar Setelah kalah dari Kiyohei Yamashita dan Narushinoya Dejan dan Gloria kalah dengan skor 21-14, 21-10 dalam durasi 35 menit Berikut, jadwal pertandingan selanjutnya Pertandingan berikutnya, Antoni Sinisuka Ginting, peringkat 3 dunia akan menghadapi kantapon Wangcarun, peringkat 31 Head-to-head kedua pemain adalah 4-4, akan bermain di lapangan 3 partai ke-12 Di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, peringkat 15 akan menghadapi Anseyang, peringkat 4 dunia Head-to-head kedua pemain adalah 0-5, akan bermain di lapangan 1 partai ke-12 Itulah jadwal babak 16 besar hari ini, nantikan update berikutnya